Hey guys, Mike disini Huawei punya Honor Xiaomi punya Redmi Bahkan, Oppo yang SPG-nya di TCS itu sering saingan sama Vivo Ternyata dua-duanya juga di bawah satu perusahaan Pertanyaannya Apa sih untungnya Sebuah vendor smartphone punya beberapa sub-brand sekaligus? Ayo kita teliti Alright, alasan paling jelas dari adanya beberapa sub-brand bagi sebuah pabrikan smartphone Ialah memperdalam segmentasi pasar Bayangin gampangnya gini deh Daripada seorang pengusaha kuliner punya satu restoran gede serba lengkap Yang punya mulai dari sushi, pizza, sampai pecel lele Mending bikin beberapa restoran lebih kecil yang punya tema dan spesialisasi menu masing-masing Dengan begini, lebih gampang membranding dan ngejual masing-masing lini produk ke sebuah demografi tertentu Intinya, hal ini membuat tema lebih terarah dan membuat calon pembeli gak bingung Like, siapa gitu yang mau makan sushi di Pizza Hut walau mereka tiba-tiba menawarkan menu sushi? Lebih baik bikin aja restoran baru yang judulnya Sushi Hut Haha Contoh paling prominent apalagi kalau bukan bebek Eh sorry, BBK Group BBK Group memiliki anak-anak perusahaan ponsel yang terdiri dari Oppo dan Vivo untuk kalangan umum OnePlus untuk para power user dan enthusiast Realme untuk kaulah muda Sampai yang paling baru Vivo beranak lagi mengeluarkan merk iQ yang fokusnya ke HP gaming Nah, walau masing-masing brand keliatan yang gak gede-gede amat Ketika semua market share BBK digabungkan Mereka adalah perusahaan ponsel nomor 2 di seluruh dunia Ngalahin Huawei, Apple, dan Xiaomi tahun lalu Dengan memiliki banyak merk smartphone berbagai rasa Demografi konsumen yang bisa mereka capai menjadi semakin luas Setelah segmentasi pasar Membuat banyak brand itu sama aja kayak menaruh telur di banyak keranjang Kalau tiba-tiba ada satu brand yang mungkin namanya rusak atau salesnya turun Belum tentu hal itu menggiring opini publik pada brand-brand lainnya Let's say bisa aja gitu kan Tiba-tiba orang jadi kurang minat sama merk smartphone Black Shark mirip Xiaomi Karena suatu hari ada sebuah ROG Phone keluaran baru yang menang merk dan harga dibandingkan Black Shark Xiaomi ya tetap bisa aja mempertahankan market share dengan mengejot seri Mi yang fokus pada desain dan kamera Selagi Black Shark sedang tiarap dan meramu HP baru Subsidi silang resource pun sangat mungkin Dimana misalnya pada saat pindah fokus tersebut Art-art produksi serta tenaga kerja serta R&D Black Shark Bahkan budgetnya Pindah sementara ke Mi, Redmi, dan Pocophone Yang saat itu lebih laku dengan mudah Belum lagi, masing-masing brand bisa menggunakan patent serta teknologi yang sama tanpa biaya Semisal ColorOS dan VOOC Flash Charge yang ada dulu di HP Oppo lanjut ke Realme Atau SoC Kirin yang ada di Huawei sekaligus Honor Hmm, sepertinya semua setuju kalau persaingan lah yang memacu segala kemajuan Gampangnya kayak Intel aja lah Dulu sebelum AMD ngeluarin Ryzen Intel bisa santai-santai bertahun-tahun ngeluarin prosesor quad core di harga yang sama Tanpa lompatan signifikan Lalu baru panik-panik setelah market share-nya mulai digerus AMD Yang lebih rajin bikin geberakan performa, fitur, efisiensi daya, dan harga Nah, walau masing-masing sub-brand bisa dapet resource dari parent company yang sama Secara gak langsung tetap ada persaingan yang terjadi antara sub-brand-sub-brand tersebut di pasar konsumen Masing-masing tim manajemen R&D, marketing, branding, produksi, distribusi, sampai SPG di kantor HP pun bisa saling bersaing Untuk dapet perhatian konsumer sebanyak-banyaknya Dengan kompetisi semacam ini, sub-brand-sub-brand tersebut bisa terpacu untuk menjadi lebih inovatif, rajin, dan bekerja lebih optimal Sekarang dari perspektif konsumer sendiri Sesuatu yang lebih personalized pasti selalu lebih menarik di mata pembeli Semakin banyak pilihan, semakin banyak brand, itu biasanya semakin bagus Kebutuhan fitur dan penampilan masing-masing orang kan ya beda-beda Ada yang seneng pop-up kamera, ada yang seneng hole punch, ada yang seneng desain simple, ada juga yang seneng desain rame Dan itu bukan terbatas pada kebutuhan aja Ketika misalnya HP Vivo dan OnePlus udah biasa orang pake, terus tiba-tiba lu pamer HP merek Aiku Pasti lu akan merasa lebih unik dan beda dari yang lain, walau pada dasarnya itu HP keluaran Vivo juga Hanya saja beda rasa Ibaratnya kayak Lexus dan Toyota lah Misalkan Lexus LX570 yang basicnya adalah Toyota Land Cruiser Dipandang jauh lebih mewah dari Land Cruiser karena bawa merek Lexus Terakhir, selain personalisasi masing-masing pembeli Ini juga berlaku dalam skala lebih besar yaitu lokalisasi regional Dengan konsep ini, sebuah perusahaan gak perlu menjual semua brand kepada sebuah pasar Cukup beberapa line-up saja yang cocok dengan pasar tersebut Di Indonesia, mungkin segmen OnePlus masih dianggap kurang cuan dan kurang cocok untuk rata-rata konsumer Apalagi dengan adanya TKDN, maka dari itu Vivo, Oppo, dan Realme lah yang sekarang dijual Begitu juga misalnya Xiaomi Ngeliat Redmi jauh lebih banyak penjualannya daripada seri Mi yang lebih mahal Xiaomi tinggal lebih rajin memasarkan dan mempopulerkan brand Redmi Dengan begitu, terjadi efisiensi biaya marketing, administrasi, perizinan, hingga distribusi yang signifikan Sip! Udah paham? Ya, kira-kira itulah beberapa alasan utama yang menurut NR mendorong Pabrikan-pabrikan smartphone untuk membuat sub-brand bahkan anak perusahaan sendiri yang juga menjual smartphone Hmm, ujung-ujungnya ya pasti itu masalah cuan dan gimana caranya merebut market share sebesar-besarnya Tapi apakah kalian sendiri setuju dengan strategi perusahaan seperti ini? Jangan lupa komen, like, dan share jika berkenan And as always, have a nice day! Jangan lupa komen, like, dan share jika berkata-kata Jangan lupa like, share jika bereketan subscriber Jangan lupa like, share jika berkata jika berkata jika berkata jika berkata jika berkata jika berkata jika memerintah